Ikut partnernya kayak aku nih, Imigran Cinta Nek moyang orang Jawa Yang dipindahkan dulunya sama Company ke Suriname Gak banyak orang Indonesia yang gay Disini yang punya pasangan orang Belanda Hey guys, welcome back to my channel with me Nanda Buat kalian yang baru pertama kali mampir Di vlog aku, kenalin aku baru Satu tahun dan Tujuh bulan, delapan bulan, kira-kira Seperti itu, tinggal di Belanda Dan di vlog ini isinya Banyak curhat, tips, sharing dan juga Informasi tentang Belanda, jadi buat kamu Yang belum subscribe, please Long subscribe aku dulu ya, karena Subscribe kamu ini berarti banget buat aku Untuk terus membuat vlog secara konsisten Oke, di vlog kali ini Aku mau Mau kasih, atau mau sharing Sama kalian, kenapa Orang Indonesia banyak di Belanda Kenapa banyak orang Indonesia di Belanda Apa sih backgroundnya mereka untuk Akhirnya bisa sampai tinggal di Belanda Aku ada delapan faktor Delapan alasan Yang pertama Kenapa banyak orang Indonesia di Belanda Yang pertama adalah yang ikut pasangannya Ikut partnernya Kayak aku nih, imigran cinta Karena lumayan banyak orang Belanda yang nikah sama orang Indonesia Yang kedua Awalnya mereka Yang kedua adalah orang-orang yang awalnya Study di Belanda Kuliah di Belanda Kenapa bisa jadi tinggal di Belanda Karena orang-orang yang kuliah di Belanda itu Diberikan visa satu tahun Namanya Zugjar Atau visa pencari Mencari gitu Untuk mencari pekerjaan di Belanda Yang ketiga adalah Orang-orang yang waktu jaman kemerdekaan Tahun 45, tahun 40-an Ketika Indonesia merdeka Mereka tuh orang Indonesia Kan tadinya kan Indonesia tuh Hindia Belanda Berubah menjadi Indonesia karena merdeka Nah beberapa orang Terus terutama banyak juga yang orang dari Maluku Dari Ambon Memilih kalau mereka bilang Saya gak mau jadi orang Indonesia Saya mau Darah saya ini darah orang Belanda Jadi mereka itu dipindahkan Sama pemerintah Belanda Ke Belanda dari Indonesia Nah makanya itu juga udah ada generasi agak tua ya Terus yang keempat Nenek Moyang orang Jawa Yang dipindahkan dulunya sama company Sama pemerintah Belanda Ke Suriname Nah dari Suriname Itu kan mereka merdeka itu tahun 75 Sebelum mereka merdeka Mereka udah pindah ke mainlandnya Belanda Jadi dari Jawa ke Suriname Dari Suriname ke Belanda Dan jadilah orang Jawa Suriname Yang kelima adalah Orang-orang gay yang LGBT Kenapa mereka juga banyak orang Indonesia yang gay Disini yang punya pasangan orang Belanda Dan akhirnya menetap disini Dan kebanyakan mereka juga ganti pasport Karena mereka merasa di Belanda ini Lebih ada freedomnya gitu Lebih diakui keberadaannya Lebih diberikan kebebasan Untuk mengekspresikan orientasi seksualnya Tidak dibully Tidak di Pokoknya human rights-nya lebih dijunjung tinggi Untuk orang-orang LGBT di Belanda Terus yang keenam adalah Anak-anak au pair Yang akhirnya mendapatkan suami orang Belanda Jadi mereka memulai perjalanannya Tinggal di Belanda Dengan jadi anggota keluarga angkat Dengan program au pair Akhirnya dapat suami orang Belanda Terus yang ketujuh adalah High skill migrants Apa bisa ada ekspart orang Indonesia tinggal di Belanda Ada teman-teman Aku punya teman itu Dia itu suaminya ekspart Benar-benar ekspart tapi di bilang IT Dan tinggal di Belanda Tanpa harus ada ujian dan segala macam Oke yang ke delapan adalah Reunited with family Jadi ini juga termasuk alasan yang pertama Jadi misalnya ibunya ini punya suami orang Belanda Dan si anak ini usianya masih di bawah 17 tahun Jadi anaknya ini bisa diambil sama ibunya Jadi ibunya ini janda gitu islanya Punya anak dari orang Indonesia Dan anaknya belum 17 tahun bisa diambil Untuk reunited with family Visanya bisa Dengan sponsornya ini yang si ayah tirinya ini Oke Vlognya lumayan singkat Dan aku harus cepat-cepat pulang Karena disini mulai hujan Semoga bermanfaat Kalian bisa taruh pertanyaan di bawah Atau DM aku di Instagram I'll see you guys in my next video Bye bye Tot zins Sampai jumpa di video selanjutnya